Nanti malem Malem Ya kita mau pergi nanti malem Kalau siang-siang belum buka toko nya Kan ada virus masih tutup Nanti kalau udah malem bisa buka oke Oke sekarang baca berita tiap hari Mau di whatsapp, mau di sosial media Mau dimana-mana berita tentang Corona Dan banyak banget informasi Dari segala macem yang Gak bener Yang ngaco Dan kita makin hari sebenernya Makin udah gelisah, cemas Kita bingung ini informasi mana yang Bisa dipercaya, informasi mana Yang salah Oke kita bahas satu-satu dari Beberapa Sumber Sebagian ini dari WHO Oke ini yang pertama Merokok bisa mencegah atau menjembuhkan Corona Ini mitos, salah banget Dan sebenernya ngerokok itu malah bisa Bikin resiko Penyakit ini jadi lebih bahaya Oke jadi Buat kalian yang masih ngerokok Sebisa mungkin berhenti ngerokok sekarang juga Kedua, minum minuman alkohol Bisa mencegah atau menyembuhkan Corona Ini mitos juga Sebenernya pada saat pandemik seperti ini Banyak yang gelisah Yang ada minum alkohol itu malah tambah stres akhir-akhirnya ya Jadi sebisa mungkin kita jaga kesehatan Bukannya banyak minum alkohol Tapi justru banyak makan makanan yang sehat Dan juga Multivitamin Dari buah-buahan dan lain-lain Minum air atau minum air hangat Bisa membunuh virus Dengan cara menelang ke dalam perut Dan ini mitos menurut WHO Karena jalurnya udah beda Kalau namanya minum makan itu masuk ke jalur pencernaan Kalau pernafasan itu beda jalur lagi melalui paru-paru Jadi sebenernya Gak apa-apa minum teh, minum kopi tiap hari Ya minum teh itu sehat ya Minum teh kaya apa sih? Green tea, kaya camomal Banyak banget teh yang sehat Ya terusin aja gitu minum teh Karena emang ada namanya efek placebo ya Efek placebo itu Seperti kita minum pil yang gak ada efeknya Tapi karena menurut pikiran kita Pil itu bisa bikin kita ngerasa lebih sehat Akhirnya kita bakal jadi lebih sehat Oke? Jadi kalau menurut kamu minum teh bisa bikin kamu lebih sehat Lebih positif ya terusin aja minum teh Kumur dengan air garam atau air cuka Bisa membantu mencegah atau mengobati corona Ini mitos juga menurut WHO Memang dengan minum air garam atau air hangat Itu bisa meregakan tenggorokan Jadi saran saya ya terusin aja Kayak apa, kumur garam Dan itu juga bagus buat antibakteri, buat mulut ya Tetap steril Jadi jalanin aja Walaupun misalnya ini gak terbukti Berikutnya Bawang putih Atau ada juga apa ya Pak Presiden bilang minum jamu bisa mencegah atau mengobati corona Ini juga sebenernya mitos menurut WHO Tapi sebenernya banyak efek positif dari makan makanan atau minum seperti apa sih Seperti kunyit, jahe, bawang putih, bawang bomba Itu tuh udah terbukti emang antibakteri dan antivirus Dan bisa mencegah banyak penyakit dan juga mengobati banyak masalah kesehatan Jadi kenapa gak kita jalanin aja Oke berikutnya Simptom atau tanda-tanda batuk kering tanpa ingus itu adalah pertanda corona Ini mitos juga menurut WHO Karena belum tentu Ternyata gejala itu beda-beda tiap orang Ada orang yang misalnya kena corona tapi ada diare Ada yang dia corona tapi batuk tanpa demam Ya pokoknya gejalanya beda-beda Tapi menurut saya baca-baca Ada tiga tanda gejala corona itu yaitu demam, batuk kering, dan sakit tenggorokan Oke tapi itu belum tentu Seperti saya bilang ada yang diare juga Ada juga yang disertai dengan sakit perut Ada yang disertai dengan pilak bersin Oke tapi itu belum tentu semuanya Dan malah ada yang bilang katanya kalau kamu tuh bisa tetep punya corona Tapi gak ada gejala-gejalanya Jadi kamu sehat-sehat aja tiap hari ini Tapi padahal kamu ada punya virus corona ini Oke ini berikutnya Cuaca panas bisa mencegah virus Kayak misalnya di Indonesia cuacanya lebih panas dibanding beberapa negara Eropa gitu Dan ternyata ini mitos juga menurut WHO Karena ternyata virus itu masih bisa menyebar Maupun itu di suhu 35 derajat Ataupun di suhu minus gitu ya Minus yang dingin banget lagi winter Dan emang virusnya itu paling mudah berkembang di suhu sekitar 10-19 derajat Tapi bukan artinya pada saat suhu panas Virus ini gak bisa hidup Tetep bisa hidup tetep bisa menular Oke jadi kita harus tetep waspada Seperti kayak misalnya cuci tangan dan jaga jarak sama orang lain Itu harus Salah satu cara untuk kecek kamu punya corona dengan menahan nafas selama 10 detik Ini katanya mitos juga Dan ternyata satu-satunya cara yang bener tes laboratori Mandi air panas bisa mencegah virus Itu mitos Jadi mandi air panas gak bisa mencegah atau mengobati atau membunuh virus ini Tapi tetep harus lajin cuci tangan Corona bisa menyebar melalui nyamuk Itu mitos gak betul Jadi sampai hari ini sebenernya yang terbukti menyebarkan virus ini cuma manusia Tapi gak tau juga karena banyak masih penelitian tentang virus ini ya Karena gak salah ada di Amerika gitu Ada macan atau singa yang ternyata positif corona juga Jadi ada kemungkinan beberapa hewan itu sebenernya bisa menyebarkan penyakit ini Oke termometer bisa efektif mendeteksi seseorang dengan corona Jawabannya mitos Gak bener sebenernya Karena banyak orang yang sudah terinfeksi dengan corona ini Pada hari pertama kedua ketiga misalnya belum ada demam Tapi dia udah bisa nyebarkan penyakit ini Belum ada gejala-gejalanya Dan biasanya baru hari ketiga keempat itu baru ada demam Jadi kesimpulannya Emang gak bener ngecek termometer Mastiin seseorang punya corona atau enggak Tapi setirahnya bisa mencegah Karena rata-rata orang yang punya corona Dari hari ketiga dan berikut itu udah ada demamnya Nyemprot alkohol di badan bisa membunuh virus Itu mitos Banyak yang di Indonesia itu sampai di WHO dikasih Warning atau dikasih peringatan Di Indonesia jangan semprot disinfektan atau alkohol ke badan orang Karena itu bahaya Sebenernya kalau kita semprot disinfektan atau antiseptik atau alkohol ke badan Itu gak akan bisa nyembuhin virus yang udah ada di dalam tubuh kita Apakah obat yang terbukti untuk mencegah atau mengobati corona? Sampai hari ini tanggal 9 April Jawabannya belum ada Oke Dan ada juga yang bilang sih Katanya vaksin flu Bisa mencegah corona Itu salah juga Belum ada vaksin atau obat apapun untuk mencegah corona ini Cuma orang tua bisa kena virus corona ini Itu mitos Sebenernya semua orang bisa kena penyakit corona ini Tapi lebih beresiko untuk orang yang punya masalah kesehatan lainnya Seperti jantung, darah tinggi, diabetes Oke Jadi anak muda bisa kena juga Dan bisa menularkan penyakit ini Virus bisa menular melalui udara Dan juga permukaan Dari saya baca sebenernya kemungkinan virus ini menyebar melewat permukaan itu Lebih sedikit Cara paling gampang dapet virus ini itu sebenernya dari droplets Atau cipratan dari orang bersin, batuk Jadi ini kenapa jaga jarak sekitar 1-2 meter itu Kayak misalnya lagi shopping di supermarket itu penting banget Kayak pake masker bisa mencegah corona Ini gak bener juga tapi emang bisa mengurangi Tapi gak 100% bisa menghindari Dan kalo kamu misalnya emang punya gejala-gejala corona Sebaiknya pake masker Itu yang paling penting Supaya kamu gak nyebarin ke orang lain Dan tentunya isolasi di rumah juga ya Supaya gak nular ke orang lain Oke ini ada mitos satu lagi lucu Katanya orang Afrika atau orang kulit hitam gak bisa dapet corona Dan ini jelas-jelas mitos Dan sebenernya virus ini gak ngebedain Kamu agama apa, kulit kamu warna apa, dari negara mana Karena semua orang bisa kena virus ini Oke Jadi makanya Jangan sampai kita kesinggung gitu Banyak jaman sekarang yang orang kesinggung Waduh, kenapa masjid ditutup? Kenapa gereja ditutup? Tapi supermarket enggak Ini bukan saatnya kita saling berantem, saling debat Masalah ini Tapi sebaiknya kita saling membantu aja ya Karena ini terus terang emang Masa yang susah ya Buat semua orang Terutama buat yang Hilang pekerjaan Yang hilang penghasilan Sekarang mereka gak bisa Yang mereka Kekurangan makanan Jadi Sebisa mungkin Pada saat lagi Stres seperti ini Jangan kita tambah stres dengan Saling debat Tentang siapa yang bener Siapa yang salah Tuhan siapa yang lebih baik Tuhan siapa yang lebih salah Yang Tuhan mana yang bener Tuhan mana yang salah Sebenernya saat ini kita sebagai manusia Kita Bersatu Bagusnya Untuk melawan virus ini Dan kita saling bantu juga Semua teman-teman kita Saudara-saudara kita Yang lagi Kesusahan Terutama yang kehilangan pekerjaan Ataupun misalnya yang Apa sih Punya bisnis dan sekarang gak ada yang masukkan Kita harus Bisa Ngebantu Dan apa Sama Kayak misalnya tiap hari gitu ya Banyak banget Sebenernya zaman sekarang yang Berjuang untuk Ngejalani sesuatu Seperti normal Misalnya Sopir-sopir gojek Sopir-sopir grab Saat-saat ini Sebisa mungkin Kita kasih tips mungkin lebih Supaya mereka bisa Tetap ngejalanin Selama Masa Sekarang Lagi susah gitu Buat semuanya Oke semoga semuanya Tetap sehat Tetap semangat Tetap positif Dan Sampai ketemu lagi di video lain kali Makasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax